Begini, semua serba sibuk di Jakarta. Jadi kalau dengan adanya acara buka puasa seperti ini, kita mau tidak mau akan ketemu semua, bukan saja tokoh-tokoh masyarakat Gorontalo atau pengurus, tapi juga adik-adik mahasiswa, HPMIG juga hadir di tengah-tengah kita. Jadi ini luar biasa, malam ini selama bulan puasa, ini baru kali ini kita melakukan kegiatan buka puasa bersama. Dan itu mudah-mudahan silaturahim ini akan terus kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu. Di setiap event, kita biasanya juga dilibatkan. Misalnya ada pagelaran-pagelaran, kita biasanya juga terlibat dalam lamahu. Kita punya bidang budaya, jadi ada beberapa bidang di dalam lamahu, namanya bubato, Dewan Pengurus Lamahu namanya bubato. Nah kita ada bidang-bidang di antaranya bidang budaya. Kalau misalnya acara yang rutin kita lakukan adalah pengajian bulanan, yaitu di Masakina di Cawang, kita lakukan kegiatan pengajian. Pengajian, biasanya tasyak kurang sekaligus doa bersama, misalnya ada yang baru sarjana, atau baru melahirkan, atau bahkan kedukaan. Selain tentu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, menyiapkan perlengkapan duka. Perlengkapan duka yang kita sebar di beberapa titik yang Alhamdulillah kita sudah menyiapkan 8 rangkat duka dan sudah dipergunakan oleh beberapa keluarga kita yang memang juga memerlukan itu. Ya.